Hai tajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar ketemu lagi di channel YouTube aku Sarin Mega udah melihat dari judul dan thumbnailnya tentunya di video kali ini aku bakal ngebahas aku bakal ngebahas tentang HP wetening atau body lotion itu berdosis tinggi ya teman-teman jadi sekarang itu banyak banget lagi booming lagi viral-viralnya HP wet web HP whitening ini gitu jadi banyak banget produk HP whitening yang booming yang lagi viral dengan berbagai merek dan dengan varian rasa juga dan pokoknya sekarang itu banyak banget yang ngejual HP whitening ini dan apa itu HP whitening jadi aku bakal jelasin sedikit penjelasan dari HP whitening itu dan HP whitening ini adalah produk lotion pemutih badan yang dosisnya sangat tinggi gitu yang berfungsi untuk memutihkan badan secara cepat atau secara pokoknya secara instan gitu dalam jangka waktu yang sangat cepat dengan yang berisi dari lotionnya itu tuh berisi dari kandungan-kandungan yang pokoknya yang udah ada campuran-campuran gitu dan tentunya ya dosis tinggi itu karena apa hasilnya itu sangat cepat gitu kan jadi dan mungkin ada sedikit dan ataupun banyak itu efek-efeknya juga di HP whitening ini dan juga bisa melembabkan kulit juga dan HP whitening atau body lotion ini itu tuh terbagi menjadi dua biasanya yaitu untuk lotion pagi dan lotion malam gitu ya teman-teman jadi ada dua yaitu lotion pagi dan lotion malam dan ini dipakai untuk seluruh badan ya tapi nggak di area muka ya teman-teman jadi ini tuh biasanya banyak orang yang minat karena kebanyakan sekarang maaf ya itu karena wajahnya pakai skin care dan trip apa di kulit tangan kulit kaki itu tuh kayak beda gitu jadi ngebelang gitu jadi banyak banget manfaat dari HP whitening itu untuk memutihkan seluruh badan dan agar nggak belah gitu dan di kemasan dari lotion atau body lotion whitening HP whitening atau lotion dosis tinggi ini tuh di kemasannya itu juga ada tulisannya juga gitu dan kalau kalian pakai juga kalian tahu gitu jadi itu cara pemakaiannya nggak boleh dipakai di area lipatan-lipatan lipatan-lipatan pokoknya semuanya yang daerah lipatan-lipatan dan daerah yang iritasi atau gampang sensitif gitu dan dianjurkannya dua jam pemakaiannya itu dua jam sebelum kalian tidur jadi enggak sehabis mandi sore gitu jadi dua jam sebelum kalian tidur anehnya lagi itu peringatan yang ketiga itu kalian setelah memakai body lotion ini itu harus tangan kalian itu harus dicuci dengan bersih atau kalian elap dengan kain atau handuk atau tisu basah punya yang basah gitu karena memang bener-bener lengket banget ini lotion malemnya gitu jadi dianjurkannya dari sananya gitu tuh harus cuci tangan yang bersih dan dielap basah dan untuk losen paginya yaitu losen paginya itu dipakai di pagi hari sehabis kita mandi pagi itu jadi dipakai itu kayak seperti sunblock juga dan manfaatnya itu dapat menghindarkan atau menghindari sinar matahari dan dan bisa melembabkan dan tentunya memutihkan karena kaset yang pertama itu memutihkan ya kemarin aku melihat di grup permasalahan ini banyak ada banyak juga sih yang telah menjadi korban gitu ya aku sih Alhamdulillah aku tuh enggak pakai gitu belum pakai lagi nyari-nyari tahu gitu dan ini pengakuan dari temen aku juga dia memakai HB lotion ini lotion dosis tinggi ini dan ini penjelasannya aku bakal tahu disini semuanya pokoknya penjelasannya nih banyak banget pagi ini aku mau berbagi pengalaman soal lotion pemutih ya nih asli kulitku nggak item-item banget nggak ada koreng kecuali bekas kenal pot ya Rek satu bulan aku mikir mau ganti tahun pokoknya di tahun 2020 aku ingin banget terlihat berubah terlihat lebih cantik dengan memiliki kulit lebih putih sampai airnya aku tergiur dengan iklan di online iklan HB pemutih dosis tinggi ini ya temen-temen dan tanpa mikir panjang karena dia pengen itu cepat putih ya jadi dia memilih HB pemutih yang dosis tinggi ini dan pemakaian satu minggu nggak ada masalah kulit masih terlihat biasa saja dua minggu kemudian kulitnya terasa gatal merah-merah di bagian tangan dan disangka temanku ini dia itu dikiranya kulitnya alergi karena cuaca di Taiwan ini lagi dingin ya teman-teman cuacanya lagi lagi musim dingin aku nggak mikir penyebabnya adalah HB pemutih ini aku hanya mikir mungkin faktor cuaca udara dingin jadi kulitnya alergi aku teruskan tuh pemakaian HB nya aku kaget pas mau mandi kok kulit di bagian paha terlihat seperti bergaris-garis pas disiram air terasa panas perih banget kulitku mulai pecah garis-garis mulai timbul di seluruh badan benar-benar kaget mimpi buruk tuh aku mulai stop pemakaian HB setelah tiga mingguan tapi aku masih belum percaya kalau ini faktor dari HB nya ini ya teman-teman terus aku coba share di grup satu minggu lalu ada yang masih ingat fix banyak jawaban ini bukan efek cuaca tapi karena pemakaian HB yang kandungannya pemutihnya tuh banyak karena ini dosinya sangat tinggi ya teman-teman terus dia segera ke dermatologi buat mastiin alhasil setelah dokter periksa fix dokter bilang kemungkinan jaringan kulitnya itu udah rusak dan tidak bisa sembuh tidak bisa halus seperti semula dan disitu aku benar-benar down banget ya pasti ya teman-teman karena efeknya ini sangat-sangat buruk banget gitu dan tadi seperti yang udah aku jelasin kemungkinan dokter tuh bilang kemungkinan tidak bisa sembuh tidak bisa halus seperti semula disitu aku benar-benar down banget sampai nangis deban dokter dan minta obat ampuh apapun pengobatannya asal bisa sembuh gitu dan dokternya bilang harus pengobatan dalam dulu itu pun jangka lama baru bisa di laser ya teman-teman dan laser ini biayanya cukup lumayan mahal dan tidak menjamin 100% hilang gitu terus ini ada si korban mengingatkan kepada kita semua mohon buat penjual habi apapun itu mereknya jangan pernah tersinggung dengan postingan ini gitu dan memang semua orang memiliki kulit berbeda-beda ada yang cocok dan ada yang enggak gitu dia masih dan si korban itu teman aku itu masih enggak menyalahkan siapapun sih karena dia juga enggak tahu kok bisa jambai kayak gitu dan ini dia mengkulit dia setelah pemakaian HB pemotih dosis tinggi gitu atau wetening jadi kalian harus hati-hati aja karena ini tuh susah hilangnya dan kata dokter juga itu lama jadi intinya itu di minggu pertama itu dia enggak ada efek sama sekali gitu jadi baik-baik aja kulitnya gitu baik-baik aja dan untuk minggu yang kedua itu dia tuh ngerasa gatel dan badan kulit badannya itu tuh kayak merah-merah gitu teman-teman jadi kalian harus hati-hati juga gitu ya pokoknya sih aku anjurin kalau kalian mau memakai whitening untuk kulit kalian itu tuh seharusnya sesuai anjuran dokter deh jangan kalian beli yang abel-abel dengan embel-embel blablabla pokoknya jangan deh dan untuk perbedaannya dari losen yang krim losen pagi dan losen malam itu itu perbedaannya kalau yang paling malam itu enggak enggak boleh dipakai dalam jangka waktu yang panjang tapi kalau losen paginya kalian boleh pakai dalam waktu jangka yang sangat panjang seperti yang udah aku jelasin tadi untuk hasilnya awal itu memang bagus banget tapi kalau aku saran juga kalau kalian udah memakai itu dan memang cocok harap jangan berhenti deh gitu kalau kalian berhenti itu bakal kulit kalian itu bakal berubah dan tentunya itu enggak apa ya bisa juga malah tambah lebih jelek dari awal sebelum kalian pakai lotion ini sekarang aku bakal jelasin apa saja efek-efek dari habi wetening atau lotion pemutih badan dosis tinggi yaitu kalian bisa iritasi terus gatel-gatel tentunya gitu alergi dan pembengkakan gitu terus juga yang lebih parahnya bisa menyebabkan kanker kulit gitu jadi aku saranin deh kalian kalau pengen putih gitu ini sih habi wetening ini tuh cocok untuk kalian pengen istan putihnya gitu pengen cepet-cepet putih gitu Jadi kalau aku saranin tuh jangan pakai deh gitu Jadi kalian mending kalau pengen putih jadi aku juga udah pernah bikin videonya itu pengalaman aku sendiri kalian bisa rajin-rajin muluran terus kalian cari produk yang bener-bener udah BPOM dan produk yang aman atau body lotion yang aman dan bisa dipakai jangka panjang dan enggak ada efek-efeknya itu kalian cari apa body lotion yang bisa memutihkan gitu kayak citra terus segala macem itu banyak banget aku juga udah bikin videonya kalian scroll aja di video aku lebih parahnya lagi kalau kalian udah terkena strike match ya jadi itu tuh nggak bisa dihilangin gitu nggak bisa dihilangin dan mungkin bisa sembuh tapi dalam waktu yang lama banget tapi nggak bisa hilang ya mungkin udah sembuh dulu terus nanti bisa sembuh lagi tuh setelah kalian laser gitu lebih parahnya lagi kalau kalian udah terkena strike match gitu jadi itu tuh nggak bisa dihilangin gitu nggak bisa dihilangin dan mungkin bisa sembuh tapi dalam waktu yang lama banget tapi nggak bisa hilang ya mungkin udah sembuh dulu terus nanti bisa sembuh lagi tuh setelah kalian laser gitu dan terima kasih teman-teman telah menonton videoku jangan lupa like komentar dan subscribe dan semoga bermanfaat dan ambil positifnya aja dan tunggu next video aku dadah